Pemirsa, meski saat ini harga emas mulai sedikit turun, namun hingga saat ini penjualan emas justru kian sepi peminat. Sebab saat ini bahkan yang menjual emas ketimbangnya membeli emas. Hal ini diungkapkan sejumlah penjual emas yang ada di kota Kuala Tunggal. Hingga saat ini harga emas di kota Kuala Tunggal di harga Rp2.850.000 per mayam atau setengah suku. Harga tersebut dinilai mulai turun dibandingkan harga sebelumnya yang sempat diharga Rp3.100.000 per mayam atau setengah suku. Meski demikian, untuk penjualan emas saat ini tidak kunjung membaik atau masih sepi. Hal ini seperti diungkapkan oleh Safaruddin. Menurutnya, meski saat ini penjualan emas kurang bergairah, namun para penjual emas tetap seperti biasa menjajakan emasnya di dalam etalase emas. Ia berharap ada masyarakat yang membeli emas, karena saat ini masyarakat banyak yang menjual emas ketimbang yang membeli. Selain itu, masih anceloknya harga perkebunan juga sangat berpengaruh terhadap penjualan emas saat ini. Hal senada juga dikatakan Hamdi, saat ini penjualan emas tidak menentu, dan ia tidak berani kembali menstok jenis emas model baru, sebab saat ini model emas yang ia jual masih model lama. Ia optimis penjualan emas kembali membaik. Kalau harga emas sekarang 2,8,5, ada yang 2,8. Ini cenderung turun lah ya? Turun. Karena pas ini kan, tambah lagi hasil panen ini kurang, pertanian murahnya murah, perkebunan sawit kurang juga buahnya kan, kelapa juga kurang. Jadi para petani itu lebih banyak menjual lagi, dibandingkan jaya belinya kurang. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!